Selamat datang di Frony Class Homeschooling Kaseto Surabaya Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik masih tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini Nah ketemu lagi sama Kak Firda di kegiatan Friday Class Yang mana kegiatan Friday Class kita hari ini adalah cooking Nah kira-kira kita akan cooking apa ya adik-adik ya? Jadi ini spesial banget karena hari ini kita akan cooking salah satu makanan khas dari Tiongkok Wah ada yang tahu nih apa tuh salah satu makanan khas dari Tiongkok Hari ini kita akan membuat sapotahu Nah apakah adik-adik sudah pernah mencoba nih masak-masakan sapotahu di rumah Yang mana kayaknya cocok banget ya untuk menemani adik-adik Dikalah hari sedang mendung atau lagi musim wujud ya adik-adik ya kayaknya ya Nah diharapkan dari kegiatan pembuatan sapotahu ini Adik-adik bisa berlatih kreativitas dan juga kemandirian Sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di kurikulum terbaru kita Yaitu kurikulum Merdeka Nah penasaran kan? Kalau gitu langsung aja kita ke ala dan bahannya Oke adik-adik kita udah siap nih untuk ala dan bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan sapotahu Nah hari ini Kak Fida gak sendiri ya Kak Fida ditemani sama Kak Oni Halo adik-adik semuanya Nah Kak Oni akan menemani kita hari ini karena ternyata Kak Oni ini punya bakat terpendam ya Kak Oni ya Oke Kuki kita kayaknya spesial banget ya adik-adik ya Setelah sekian lama nih kayaknya kita gak pernah collab ya Kak Oni ya Betul Akhir apa ya Kak Widayah Iya lupa ya Kak ya Akhirnya udah beberapa tahun yang lalu Oke kalau begitu kita akan ke ala dan bahannya ya Oke yang pertama kita membutuhkan jamur kuping Kurang lebih 100 gram ya adik-adik ya Ini takarannya sesuai selera Boleh lebih sedikit ataupun mau ditambahkan Nah yang kedua Oh iya jamur kupingnya dipotong kecil-kecil ya adik-adik ya Atau sesuai selera Supaya nanti bumbunya lebih meresap ketika kita masak Kemudian yang kedua kita membutuhkan tofu Nah ini Kak Fida menggunakan tofu yang seperti ini ya Jadi tofunya panjang-panjang biasanya ya Atau lonjong Kita potong-potong Ini kebetulan Kak Fida dan Kak Oni menggunakan yang rasa telur Begitu Terus adik-adik ya mau rasa apa Kemudian kita membutuhkan wortel Nah kayaknya ini kita banyak sekali sayur-sayuran ya Yang akan kita gunakan ya Kak Oni ya Betul Ini bergisi banget nih Nah untuk wortelnya adik-adik bisa memotong sesuai dengan selera Maupun jumlahnya juga disesuaikan ya dengan porsi yang akan adik-adik buat Selanjutnya kita membutuhkan sawi Ini Kak Firda kebetulan menggunakan sawi hijau Barangkali kalau diganti sawi putih bisa gak Kak Oni? Nah jadi untuk masakan kali ini kita harus melihat proporsi warnanya juga Kak Firda Nah karena disini sawinya hijau Karena dia hijau sendiri nih Jadi nanti dia akan memberikan coloring dalam masakan kita nanti Jadi kalau misalkan mau diganti cari warna hijau yang lainnya Nah jadi Kak Adik-adik bisa tuh cari sayuran yang lainnya pengganti dari sawi hijau tersebut Jadi warnanya nanti lengkap ya Kak Oni ya Betul Oke selanjutnya ini Kak Firda menggunakan kembang kol Nah kembang kol ini warnanya ya seperti ini ya adik-adik ya Putih dan hijauan sedikit Ini sudah Kak Firda cuci bersih dan Kak Firda potong-potong Nah jadi barangkali Kak Firda kolnya diganti brokoli Nah brokoli sejati hijau kol Nah nanti sawinya diganti yang warna putih Oke Selanjutnya kita juga membutuhkan potongan ayam Ini Kak Firda kurang lebih menggunakan 500 gram atau setengah kilo dada ayam Yang mana ini sudah dipotong dadu ya adik-adik ya Barangkali adik-adik mau menambahkan tulang-tulangnya atau kulitnya juga boleh Barangkali bisa menjadi seasoning tertentu Ya yang membuat rasanya nanti semakin sedap Untuk jumlahnya juga sesuai dengan selera adik-adik ya Adik-adik tidak hanya ini aja Bisa aja menambahkan udang ataupun apa lagi Kak Oni? Cumi-cumi bisa Cumi-cumi, wah bisa juga ternyata ya adik-adik ya Oke ini untuk bahan utamanya Selanjutnya untuk seasoning atau bumbu-bumbunya akan dijelaskan oleh Kak Oni Oke selanjutnya untuk bumbu yang pertama kita disini pakai bawang bumbay Nah disini kita pakai satu bawang bumbay penuh Nanti sesuai selera juga Kemudian disini ada bawang putih Nah nanti bawang putihnya dicincang ya Nah selanjutnya disini ada daun bawang Nah ini juga sebagai pelengkap Nah untuk bumbu-bumbunya kita pertama butuh saus tiram Kemudian ada kita pakai kaldu jamur Kemudian ada seasoning yaitu lada, gula, dan juga garam Kemudian disini kita juga pakai banyak saus nih Nah kita ada saus atau kecap asin ya Kemudian kita ada kecap ikan Jadi adik-adik bisa pakai merk apa aja Sesukanya Kak aku di rumah pakai merk ini Silahkan Kemudian disini kita juga ada kecap Inggris Kemudian ada juga minyak hujan Kak kita nggak ada tuh keempat-empatnya Sebenarnya nggak apa-apa adik-adik jika empat ini Saos-saosan atau kecap-kecap panin tidak ada Asalkan adik-adik ada saus tiram Nah itu mungkin yang utama ya Nanti untuk bisa mengangkat rasa dari masakan kita kali ini Selanjutnya untuk pelengkap Kita disini ada tepung maizena Nah ini nanti untuk menggoreng sapu tahunya Kemudian disini ada tepung tapioca Untuk pengental masakan kita nanti Dan yang pasti kita butuh minyak untuk menggorengnya Seperti itu Kak Hirda Oke jadi semakin lengkap bubunya nanti Maka rasanya semakin kaya ya Semakin enak Tapi kembali lagi ke selera adik-adik Dan juga mungkin bahan dan siseling yang adik-adik punya di rumah Begitu Oke untuk perlengkapannya sendiri Sebenarnya tidak terlalu banyak ya adik-adik ya Karena ini sudah kita cincang Dan kita sudah potong-potong Yang pasti adik-adik membutuhkan telenan Membutuhkan pisau ya Nah barangkali untuk khususnya Kita membutuhkan sumpit ya Kak Oni ya Tapi ini opsional aja Barangkali adik-adik tidak punya sumpit Mungkin bisa menggunakan media lain Yang mana nanti tutorialnya Bisa adik-adik lihat kira-kira Untuk apa sih fungsi sumpit Yang kita butuhkan hari ini Wah sudah tidak sabar masak ya Kak Hirda ya Iya ini sudah tercium aroma sedap Dari daun-daunan ini Kak ya Oke Oke kalau gitu langsung aja Kita ke tutorial pembuatannya Oke adik-adik Kita akan mulai ke langkah yang pertama Nah disini Kak Hirda akan mencopper atau menghaluskan bawang putih yang sudah kita sediakan tadi Kurang lebih Kak Hirda menggunakan sekitar 8-10 siung ya Jadi ini ada opsi tertentu Barangkali kalian tidak ingin menghaluskan bisa ditumis ya dikari eh sorry bisa dicincang menggunakan pisau kemudian dihaluskan Begitu ya tapi supaya lebih cepat Kak Hirda akan menggunakan chopper Nah sembari Kak Hirda menghaluskan bawang putihnya menggunakan chopper Adik-adik bisa menyaksikan untuk penggorengan tofunya bersama dengan Kak Ona Oke langkah yang selanjutnya adalah kita akan menggoreng tofunya nih adik-adik Nah agar tofunya tidak hancur kita lumuri dengan tepung maizena ya adik-adik ya Nah jadi kita ambil tofunya Oke setelah kita balure maizena nya Langsung aja kita goreng untuk tofunya ya adik-adik ya Kembali kita balure maizena nya Oke adik-adik nah ini dia nih hasil dari tofu Yang sudah kita goreng menggunakan tepung maizena Kurang lebih untuk warna dan teksturnya seperti ini ya adik-adik ya Jadi tidak terlalu coklat tapi coklat muda atau golden brown begitu ya Nah langkah selanjutnya apa lagi nih yang akan kita lakukan Kak Oni Oke langkah selanjutnya kita akan menumis Nah yang ditumis adalah disini ada bawang putih yang sudah dicincang sama bawang bumbai Langsung aja ya kita tumis Oke kita tumis menggunakan api kecil ya adik-adik ya Nah sembari bisa kita masukkan minyak yang tidak terlalu banyak secukupnya aja Kemudian kita masukkan nih bawang putih yang sudah kita cincang Pastikan minyaknya sudah panas ya adik-adik ya ketika menumis bawang putih Nah jika sudah ada aroma harum adik-adik kita bisa langsung masukkan bawang bumbainya Oke kita masukkan ya Kak Oni ya Kita masukkan satu buah bawang bumbai yang sudah kita cincang atau kita potong-potong Sesuai selera boleh memanjang ataupun barangkali adik-adik ingin yang tipis-tipis Kita tumis bersama dengan bawang putih Nah jika bawang bumbainya sudah masuk apinya bisa dimesarin ya Wangi banget nih aromanya Kak Oni Nah jika bawang bumbainya sudah layu adik-adik kita bisa langsung masukkan ayamnya Apinya bisa dikadik sesuaikan ya Jadi ini kita cenderung menggunakan api kecil Jadi nanti harapannya supaya ayamnya bisa matang sempurna Kita aduk aja perlahan menjadi satu Oke adik-adik masak ayamnya atau menumisnya hingga ayamnya matang ya Nah ini sudah menuju matang Nah langsung aja dipersiapkan untuk kita masukkan air Untuk airnya sendiri takarannya berapa banyak ya Pak Oni? Menyesuaikan masakannya ya Nah jadi menyesuaikan jika masakannya banyak airnya agak banyak Namun jangan banyak-banyak ya Cukup untuk merendam sayuran aja Oke Oke bisa dikadik perhatikan ini sudah mulai berubah warna ya Menjadi agak kecoklatan Barangkali setelah ini sudah siap nih untuk keseluruhan ayamnya Sudah matang Kita masih menggunakan api yang kecil ya dikadik ya Oke adik-adik ini sudah matang ayamnya Langsung aja kita masukkan airnya Kita masukkan secara perlahan dulu ya dikadik ya Jangan terlalu banyak dulu Nah barangkali adik-adik bisa agak sedikit memperbesar apinya Ketika sudah dimasukkan air Nah ini karena Kak Firda dan Kak Oni membuat porsi yang cukup banyak Akhirnya kita membutuhkan kurang lebih 650 cc air Nah jadi adik-adik untuk memasukkan sayuran nanti Adik-adik pilih sayuran yang memiliki tekstur yang kasar terlebih dahulu ya Nah jadi kita nanti bisa masukkan wortel dan juga Kembangkol Brokoli Kembangkol Kembangkol Nah gitu ya Jadi masukkan wortel terlebih dahulu Atau juga berbarengan dengan kebangkol Karena mereka berdua memiliki tekstur yang cukup keras seperti itu Oke jadi nanti matangnya biar bersamaan gitu ya Betul Nah ini kita tunggu untuk Mendidih Oke nah ini sudah mulai mendidih Kita bisa langsung masukkan wortel dan kembangkol putihnya Kalau dirasa airnya kurang bisa ditambahkan ya di adik-adik ya Karena nanti lama-kelamaan airnya akan habis ya Jadi dia akan mendidih Oke selanjutnya di adik-adik Oke selanjutnya adik-adik jika dirasa sudah mulai layu untuk kembangkol dan juga wortelnya Kita masukkan untuk jamur kupingnya Nah adik-adik ini kita sudah masukkan jamur dan juga sawinya Nah kita sekarang siap-siap untuk seasoning Oke yang pertama kita masukkan saus tiram Oke untuk saus tiramnya sendiri sesuai selera kah Kak Omi? Betul secukupnya dan sesuai dengan selera Selanjutnya kita menggunakan kecap asin Nah ini pengganti garam ya di adik-adik ya Jika adik-adik tidak punya adik-adik bisa pakai garam saja Selanjutnya kita masukkan kecap ikan juga secukupnya Jangan banyak-banyak ya Kemudian kita masukkan kaldu jamur Dan juga lada Kemudian kita aduk Ladanya boleh sedikit saja ya Barangkali adik-adik tidak terlalu suka pedas Karena kalau ladanya kebanyakan nanti rasanya akan pedas ya adik-adik ya Selanjutnya kita masukkan kecap inggris sedikit saja Dan juga sedikit minyak wijen Kemudian adik-adik bisa langsung koreksi rasa ya Oke setelah dirasa sudah matang semua nih adik-adik Kita masukkan tahunya Nah kita masukkan tahunya Selanjutnya kita masukkan sedikit daun bawang Dan yang terakhir kita masukkan larutan maizena Jadi tepung ma... Oh sorry Tapioca Dan yang terakhir kita masukkan tepung tapioca Nah jadi tepung tapioca sudah dilarutin oleh air ya Nah kita masukkan untuk mengentalkan Nah jadi tidak usah banyak-banyak ya Adik-adik ya Jadi cukup sedikit saja Dari yang terakhir adik-adik kita bisa koreksi rasa Nah bisa kita tambahkan atau kurangi sesuai dengan selera masing-masing Nah adik-adik ini dia nih hasil dari cooking kita hari ini Yaitu sapu tahu Wah bisa kita lihat pepaduan warnanya cantik banget ya adik-adik ya Dengan berbagai macam warna Yang mana ini bergisi banget ya Kak Onya Betul dan yang pasti semua kebutuhan gisinya komplit Nah disini ada vitamin, mineral, proteinnya juga ada, karbohidratnya juga ada Jadi lengkap semuanya Oke nah ini kayaknya cocok banget ketika kita nikmati saat mendung atau saat cucun ya Kak Onya Betul Disajikan selagi hangat Oke adik-adik selamat mencoba di rumah Kak Fida juga mau berterima kasih nih kepada Kak Onya Terima kasih Semoga di lain kesempatan kita bisa collab lagi ya Kak Onya Kak Fida tunggu dan adik-adik tunggu untuk menemu sehat lainnya Kak Onya Oke nah selanjutnya tugas yang harus adik-adik lakukan adalah Sama nih seperti biasanya Adik-adik mengumpulkan dua buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan proses cooking yang adik-adik lakukan di rumah Kemudian satu dokumentasi lagi ketika adik-adik sudah selesai cooking sambil menunjukkan hasil akhir masakan adik-adik beserta dengan foto diri Jangan lupa dikirimkan ke WhatsApp Kak Firda di nomor biasanya Kak Fida tunggu sampai kamis minggu depan Begitu ya adik-adik ya Oke selamat beraktifitas di rumah Semoga kegiatan Friday Class kita hari ini bermanfaat Tetap sehat dan semangat selalu ya adik-adik ya Kak Fida akhiri bye-bye Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class berikutnya Selamat menikmati Terima kasih sehat